. Rumah semi-permanen di Pringseu terbakar, ini penjelaskan Kapolsek Pringseu Kota. Pringseu, jejak kasus info rumah semi-permanen ukuran 4x10 yang berlokasi di RT01 RW02 Pekon Podosari. Pringseu, Lampung Ludes di Lalap Sijago Merah pada Senin, tanggal 3 Oktober tahun 22, pagi sekira pukul 7.15 WIB. Beruntung dalam peristiwa kebakaran itu tidak sampai menyebabkan adanya korban jiwa, namun akibat kejadian korban Saifuddin Tohari, 29, mengalami kerugian hingga puluhan juta. Korban kebakaran Saifuddin Tohari mengatakan, saat terjadinya peristiwa kebakaran rumah dalam keadaan kosong karena ditinggal pergi mengantar anak sekolah. Menurut Saifuddin, selain dipergunakan sebagai tempat tinggal, rumahnya juga digunakan sebagai gudang menyimpan barang dagangan yang mudah terbakar seperti pakaian, tabung gas LPG, kardus bekas, dan barang pecah belah. Jam 7 pagi saya dan istri nganter anak sekolah, lalu dikabari kalau rumah kebakaran, saya langsung pulang, tutur Saifuddin. Mengetahui rumahnya terbakar korban lantas meminta tolong warga sekitar untuk memadamkan api dan meminta pertolongan menghubungi aparat. Menurut Saifuddin, seluruh barang yang ada di dalam rumah tidak bisa diselamatkan dan hangus terbakar dan atas kejadian tersebut dirinya mengaku menderita kerugian hingga Rp. 50 juta. Barang yang ada di rumah utama tidak bisa diselamatkan, namun barang dagangan yang berada di ruko depan rumah Alhamdulillah masih bisa dievakusi, ungkapnya. Terpisah Kapolsek Pringseu Kota, Polres Pringseu, Polda Lampung Kompol Ansori Samsul Bahri menjelaskan, peristiwa kebakaran terjadi sekitar pukul 7.15 WIB. Api pertama kali muncul diperkirakan dari bagian tengah rumah yang kemudian dengan cepat membesar dan merembet ke seluruh bangunan rumah. Menurut Kapolsek, api dengan cepat membesar lantaran di dalam rumah yang terbakar terdapat banyak barang muda terbakar, seperti pakaian, kardus bekas, barang pecah belah dan tabung gas albiji. Rumah korban selain digunakan sebagai hunian juga menjadi gudang tempat menyimpan barang dagangan yang rentan terbakar. Jelas Kapolsek Pringseu Kota mewakili Kapolres Pringseu AKB Perio Cahyowidi melalui keterangan tertulisnya. Dikatakan Kapolsek, api baru bisa dipadamkan sekitar pukul 8 pagi atau 1 jam kemudian. Pemadaman itu dilakukan secara manual oleh masyarakat dibantu aparat kepolisian dan datangnya satu unit kendaraan pemadam kebakaran milik BPBD Kabupaten Pringseu. Kapolsek menambahkan, berdasarkan hasil olah TKP dan identifikasi yang dilakukan polisi, diduga peristiwa kebakaran tersebut disebabkan adanya arus pendek listrik, dugaan awal kebakaran disebabkan korsleting listrik yang berada di ruang tengah, yang mana di lokasi tersebut juga digunakan tempat menyimpan barang dagangan yang mudah terbakar. Ungkapnya, Bambang Hartono jejak kasus Pringseu Lampung melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!